Hingga akhir Desember 2022 ini, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di UPTDPPA Provinsi Jambi tembus 180 kasus. Kasus ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 belum berakhir, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTDPPA Provinsi Jambi mendata sudah ada 180 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Jambi. 180 kasus tersebut teridentifikasi sejak 1 Januari hingga awal Desember 2022. Kepala UPTDPPA Provinsi Jambi, Asinoprini mengatakan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Khususnya jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2021 yang hanya mencapai 134 laporan hingga akhir tahun. Dari 180 laporan kasus untuk tahun 2022, 104 laporan merupakan kasus kekerasan terhadap anak, sementara 67 laporan sisanya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Asinoprini menjelaskan masalah ekonomi hingga perubahan perilaku kehidupan bermasyarakat masih menjadi faktor utama timbulnya kekerasan. Untuk itu pembinaan mental dan spiritual di lingkungan keluarga maupun masyarakat patut untuk terus dimantapkan. Hari ini kami sudah menerima 180 laporan, tapi belum untuk yang akhir minggu ya, karena ini belum akhir minggu, sampai hari ini 180 kasus, itu ada kasus kekuan yang terhadap perempuan kekerasan, tapi yang banyak kasus penelitian cesualan. Dibandingkan dengan tahun 2021 seperti apa? Beda, agak naik, jumlahnya lebih naik. Kalau 2021 ada berapa kasus? 120. Iya, 120-an ya, asalkan 180, belum terakhir. Peningkatan ini didominasikan apa ya? Masyarakat sudah mau lapor, masyarakat sudah paham ya. Yang kedua, mungkin memang kasus itu banyak gitu ya. Khusus untuk kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022, kasus yang terjadi didominasi kekerasan seksual dengan rentang usia 12 hingga 16 tahun. Sedangkan untuk perempuan didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.